Bismillahirrahmanirrahim Box antaranya kecil dan mikanya tidak terlalu tinggi Jadi apabila dibentuk kipas, tidak cukup tempatnya Jadi ini saya dibat menjadi tiga, kemudian digulung dan diikat Terima kasih Selanjutnya dibentuk, membentuk mukena Bagian bawah akan saya bentuk bunga Pertama membuat kelopak bunganya Polanya bisa disesuaikan ya teman-teman Karena ini tempatnya kecil Jadi saya menggunakan pola bunga kecil Untuk cara membuat pola bunga sudah pernah saya bagikan tutorialnya Satu bunga disini membutuhkan lima kelopak bunga Jadi kita membuat lima kelopak bunga Selanjutnya untuk bagian tengahnya Ini saya menggunakan karet bawahan mukena Yang digulung Kemudian diikat Selanjutnya tata lima kelopak bunga mengelilingi gulungan karet Ikat menggunakan tali atau pita Satu buah bunga sudah terbentuk Dari mukena bagian bawah Kita bisa membuat dua buah kuntum bunga Ini sudah terbentuk dua kuntum bunga Dari satu bawahan mukena Untuk bagian atasnya Ini karena renda berenda Rendanya ini saya lipat Seperti kipas Jadi nanti tampak cantik bagian rendanya Oke Selanjutnya ikat menggunakan tali Pada bagian kepala Atasan mukena Ini saya bentuk menjadi kipas juga Ini bisa dijadikan sebagai latar hantaran Karena mukena nya tadi tidak dibentuk menjadi kipas Oke Mukena dan sajadah sudah terbentuk Selanjutnya kita tata Pada buah kesantaran Ini mukena dan sajadah sudah ditata Selanjutnya kita letakkan Al-Quran dan sajadahnya Tambahkan simpul pita Untuk cara membuat simpul pitanya ini Sudah pernah saya bagikan Tutorialnya Hantaran mukena sajadah dan al-Quran sudah jadi Sampai jumpa pada tutorial berikutnya